Hai Sobat Profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Breach Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini di mana kita akan membahas mengenai Problem Solving and Decision Making for Profesional. Dan saat ini saya nggak sendirian nih, saya sudah ditemani oleh salah satu fasilitator dari Foster & Breach Indonesia. Langsung saja kita sambut, yaitu Pak Herdian Tepurba. Halo Pak Purba, apa kabar? Halo, kabar baik Eva. Sehat Pak? Sehat. Oke, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang keseharian Pak Purba lagi sibuk apa aja nih Pak? Ya, saya kesibukannya lagi menjalankan beberapa usaha bisnis saya di rumah. Ada kuliner, ada perbekel, dan macam-macam. Saya sedang mengembangkan usaha juga. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, boleh juga dong Pak di-share ke Sobat Profesional nih. Pada penasaran Pak Purba itu profilnya seperti apa sih Pak? Oh, profil saya sih dulu, saya backgroundnya dari sekolahnya dari accounting. Oke. Kemudian saya pernah menjadi auditor di Semarang, dan kemudian saya pindah lagi ke perbankan. Persisnya sebagai marketing lah ya, jualan uang gitu. Oke. Dan kemudian tahun 98 itu Krismon, dan kemudian saya korban salah satu keganasan Krismon itu, lalu cari kerja kan susah tuh. Nah, kemudian saya sekolah lagi aja lah sambil nunggu situasi perekonomian membaik, dan kemudian setelah lulus saya pindah dari Jogja ke Jakarta, Saya bekerja lah di Jakarta, menjadi salah satu konsultan di lembaga konsultan yang ada di Jakarta. Dan sampai saat ini saya selain mengajar, saya juga menjalankan beberapa usaha. Nah, karena dalam pelatihan-pelatihan yang sering saya bawakan, misalnya topik-topik tentang persiapan masa pensiun, kadang-kadang saya ngajarin orang pensiun, tapi kalau nggak praktik sendiri kok kayaknya lucu gitu ya. Jadi saya belajar praktik juga untuk bisa menjelaskan ke peserta-peserta saya. Itu sih. Oke. Sebelumnya makasih ya Pak ya, udah memeluangkan waktunya untuk kita sharing di video hari ini ya Pak ya. Oke. Oke. Ini Pak, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan dari sobat profesional nih, yang pengen tahu mengenai problem solving and decision making ini. Kita langsung aja nih Pak ya. Nah. Oke. Berhubungan dengan problem solving and decision making, Pak, apa sih Pak pengertian dari itu? Dan apa manfaat kalau kita mempelajari problem solving and decision making ini? Ya. Jadi problem solving itu sebenarnya adalah melatih kita untuk membiasakan berpikirnya itu ada sistematikanya gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya kalau orang udah dewasa itu ada masalah sih secara manusiawi, secara insting manusia pasti bisa mengatasi masalah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang tidak sistematis, tidak terpola. Nah, sistem thinking inilah yang mau kita coba lebih sistematis sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Karena kalau ada masalah, bagaimana setiap langkah-langkah kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi, itu manfaat yang bisa kita dapatkan dari problem solving itu, supaya lebih tertata lagi dalam menyelesaikan suatu masalah. Oh, jadi penataan suatu masalah gitu ya, problem solving ini? Penataan sistem cara berpikir kita, supaya tidak ngacak kemana-mana. Karena kan kalau ada masalah itu kadang-kadang orang bingung. Bahkan kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, malah lari dari masalah gitu kan. Akhirnya masalahnya itu jadi menumpuk gitu. Nah, itu yang di dalam pelatihan problem solving biasanya kita akan mengajarkan tentang step langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah secara efek. Nah, Pak, berhubungan dengan manfaat memahami problem solving and decision making ini, Pak, apakah kalian itu dibutuhkan di tempat kerja oleh semua profesional? Misalnya yang baru bekerja ataupun sampai senior manager? Iya, kalau di dunia kerja memang problem solving and decision making skill ini penting banget ya. Karena orang di-hire, di-recruit untuk bekerja itu, sebenarnya intinya digaji juga, itu kan untuk menyelesaikan masalah. Bukan di-recruit untuk menambah masalah gitu ya, Pak. Jadi mulai dari dia masuk pun sebenarnya harapan perusahaan, manajemen, kamu bisa membantu berkontribusi apa untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan itu. Itulah fungsi problem solving and decision making di tempat kerja, Pak. Nah, berhubungan dengan manfaat nih, menurut pengalaman Bapak, apa manfaat buat kami-kami nih, misalnya kayak aku nih ya, yang baru bekerja harus mengerti problem solving and decision making ini? Nah, contohnya manfaatnya ya, untuk orang yang baru masuk juga misalnya ya. Artinya kalau kita bisa menyelesaikan masalah, kan sering kita dengar istilah ya, kalau di dalam manajemen itu, datanglah kepada saya, jangan membawa masalah, tapi bawalah solusi. Jadi, orang-orang yang di level bawah, kadang-kadang kalau membuat laporan, keatasan gitu ya, jangan hanya tahu melaporkan masalahnya saja. Jadi, kira-kira usulan solusi, minimal-minimal ya, nggak Anda mengambil keputusan, tapi minimal Anda punya alternatif kira-kira solusinya apa. Nah, manfaat yang bisa kita dapatkan, yang pertama juga, Anda tidak menumpuk masalah. Ya, kalau masalah terus menumpuk, lama-lama kan apa itu? Kena penyakit triple S nanti. Ya, apa itu? Yang pertama, stress-stress, ya. Kemudian, stroke. Stroke? Nama-lama stop, ya. Kenapa? Karena masalahnya jadi menumpuk semua. Nah, itu manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan kemudian, banyak peluang-peluang perbaikan, improvement di tempat kerja, yang kalau kita skill di dalam problem solving and decision making ini, bisa kita perbaikin terus-menerus. Jadi, problem solving tidak hanya melihat suatu masalah, tapi juga bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan di tempat kerja yang bisa kita lakukan. Misalnya, dalam mengerjakan sesuatu, butuh waktu setengah jam. Nah, bagaimana kalau kita punya ide, masalah yang setengah jam ini bisa kita percepat, misalnya menjadi 15 menit. Nah, ini kan suatu peluang, kira-kira kita bisa melihat apa masalahnya di sana, untuk bisa mempercepat itu. Jadi, banyak manfaatnya, ya. Yang ketiga juga, manfaat yang bisa kita rasakan adalah, kalau Anda skill, terampil di dalam problem solving and decision making ini, manajemen akan melihat karir Anda akan menjadi lebih baik. Itu pasti, karena perusahaan akan melihat, lu, kamu punya banyak kontribusi menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan ini, gitu. Itu manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke. Banyaknya, Pak, yang manfaatnya, ya. Banyak, banyak. Nih, menurut Bapak juga, nih, sebenarnya apakah keterampilan problem solving and decision making ini penting untuk kita miliki, Pak? Apalagi, nih, ya. Misalnya, buat kita-kita yang bukan berada di level pengambilan keputusan, nih, Pak. Ya, seperti yang tadi saya katakan, misalnya Anda pun tidak mengambil di level keputusan, gitu ya, di level tinggi mengambil keputusan, nah, minimal di dalam problem solving and decision making ini, Anda bertugas mengamankan keputusan yang sudah diambil manajemen. Karena di dalam problem solving ini, ada nanti satu tools, yaitu bagaimana kita melakukan yang namanya analisis persoalan potensial. Nah, supaya apa yang sudah diputuskan oleh manajemen tingkat atas, Anda yang menjalankan di operasional di level bawah, itu bisa tidak mengalami kendala, sehingga keputusan manajemen bisa berjalan dan mencapai tujuannya dengan baik. Oke. Itu manfaatnya. Lanjut, Pak, ya. Siap, siap. Sebelum misalnya, nih, kita membuat keputusan, kita kan perlu mengatasi masalahnya dulu, kan, Pak, ya. Nah, kalau menurut Bapak, nih, bisakah Pak Purba share langkah praktis dan efektif untuk proses problem solving ini? Oke, baik, ya. Jadi, proses problem solvingnya ini, yang pertama, kalau kita mau menganalisa suatu persoalan, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah, pertama sekali, mendefinisikan dulu persoalan itu dengan baik, ya, Pak. Karena kalau masalahnya sendiri kita nggak clear, nggak jelas, akhirnya nanti penyelesaian masalahnya menjadi kacau. Jadi, harus didefinisikan dulu masalahnya itu apa, di mana terjadi, kapan, dan seberapa luas efeknya. Nah, seberapa luas efeknya ini menunjukkan skala prioritas kita, lah, nanti dalam menyelesaikan masalah yang mana dulu, nih, yang mau dikerjakan, ya. Itu proses setelah mendefinisikan masalah, kita jelas clear, ya, masalahnya apa, di mana, dan sebagainya. Lalu, ya, proses berikutnya nanti. Nah, kemudian kita coba melihat kira-kira apa, nih, faktor-faktor penyebab masalah ini. Nah, kita kumpulkan aja dulu semua, ya, asumsi-asumsi boleh, misalnya, ya, dan kemudian dugaan-dugaan sementara boleh, nggak apa-apa. Kita kumpulkan dulu, lalu nanti satu persatu berbagai asumsi kita tadi penyebab masalah tadi, itu kita uji, kita uji kira-kira mana yang paling logis, ya, itu yang pertama harus diingat. Paling logis dan paling realistis, nanti ada tools-nya, bagaimana kita mencoba melihat apakah penyebab masalahnya ini logis atau realistis, gitu ya. Kadang-kadang belum tentu juga, logis sih logis, ya, tapi belum tentu realistis, ya. Nah, jadi harus kita lihat logis atau realistis. Nanti setelah kita uji, baru kita bisa memastikan, oh, benarlah, ya, bahwa penyebab masalahnya ini adalah A. Misalnya begitu, kalau kita sudah melakukan pengujian atas berbagai sebab-sebab yang mungkin menjadi penyebab masalah tadi. Itu prosesnya kalau di dalam problem solvingnya. Oke, nah, tadi kan yang dari problem solving nih, Pak. Berarti kalau dari langkah praktis dan efektif untuk proses decision makingnya itu kayak gimana, Pak? Nah, setelah nanti kita ketemu nih akar masalahnya apa, gitu ya, atau problem intinya apa. Nah, kalau kita bertugas atau punya wawonan sampai kepada pengambilan keputusan, maka ada step berikutnya lagi di dalam pengambilan keputusan itu. Nah, sekali lagi kita harus clear juga dulu. Keputusan yang mau diambil itu seperti apa, itu harus kita definisikan dulu dengan baik, ya. Nah, step-stepnya setelah kita definisikan tujuannya, kita lihat juga, ya, apakah sumber daya kita ada atau tidak, ya. Apakah wawonan kita ada pengambilan keputusan atau tidak. Jangan sampai nanti, ya, ini masalahnya siapa, ini wawonannya siapa, Anda ngambil keputusan, nggak pas juga, salah kan jadinya. Padahal itu tugas manajemen yang lebih tinggi lagi misalnya pengambilan keputusan. Jadi, harus diperhatikan itu. Lalu, dalam pengambilan keputusan itu, kita harus jelas dulu juga, ada dua hal yang harus kita perhatikan, ya, dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama, itu adalah, nah, kriterianya harus jelas dulu. Yang pertama itu kriteria yang disebut kriteria keharusan, lah, ya. Keharusan itu artinya, dia itu harus mutlak dipenuhi oleh alternatif dari suatu keputusan yang nanti yang mau kita ambil. Misalnya, kalau misalnya kita contoh nih, ya, mau beli rumah, ya, kan, budgetnya berapa? Misalnya, 450 juta. Ya, itu harus. Kalau di atas itu, misalnya kita nggak punya dana lagi, ya, nggak bisa, kan. Ya, artinya, boleh aja sih punya keinginan ngambil rumah yang lebih mahal, 1M. Tapi kan, keharusannya kita cuma punya budget segini, gitu kan. Lalu, kriteria keharusan. Dan kemudian yang kedua dalam pengambilan keputusan itu adalah kriteria keinginan. Nah, keinginan itu bolehlah selera kita. Kriteria keinginan, ah, kalau misalnya boleh dapat rumah nanti, misalnya, yang banyak pohon-pohonnya, misalnya kan, atau misalnya lingkungannya itu yang tidak terlalu crowded, terlalu lintasnya, misalnya seperti itu. Keinginan-keinginan itu, nah, itu bisa menambah bobot dalam pengambilan keputusan kita, ya. Nah, jadi nanti kalau itu udah kita patok sebagai kriteria kita mengambil keputusan, kita lihatlah. Ya, kita kumpulkan nih informasi-informasinya rumah yang di mana, nih. Misalnya, kalau contohnya rumah tadi, ya. Nah, yang mana? Muncullah alternatif keputusannya. Ada rumah A, ada rumah B, ada rumah C, D, dan sebagainya. Lalu kita matchingkan, kita cocokkan antara berbagai alternatif keputusan tadi dengan kriteria yang kita miliki. Tapi jangan dibalik prosesnya. Dicari alternatifnya keputusan, baru kriterianya kita cocok-cocokkan. Misalnya, ah ini supaya cocok, ini kita tambahin, ini nggak bisa begitu. Jadi harus kita patok dulu kriteria pengambilan keputusannya, cari alternatifnya, lalu kita bandingkan dengan kriteria-kriteria keharusan dan keinginan tadi, lalu kita pilihlah keputusan yang terbaik yang mana. Nah, gitu. Pengambilan keputusan yang logis dan realistis tadi. Oke, menarik banget, ya, Pak. Oke, Pak. Di dalam problem solving and decision making ini, apa Bapak bisa share istilah-istilah yang praktis dalam proses problem solving and decision making ini? Tapi jangan dijawab dulu, ya, Pak. Oke, oke. Kita mau iklan dulu. Baik, 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 baik. Sobat profesional, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di-like video ini, di-subscribe juga agar kalian tidak tertinggalan informasi terbaru dari video kami, dan di-share juga ya video ini ke sobat profesional lainnya. Oke. Oke, lanjut, Pak. Apa itu, Pak? Istilah-istilah praktis dalam proses problem solving and decision making ini? Nah, ya. Istilah-istilah praktis sebenarnya tidak terlalu banyak, Mbak Eva. Jadi, di dalam problem solving and decision making ini, ada empat istilah utama yang juga nanti harus bisa kita ketahui, gitu ya, supaya bisa mengikuti istilahnya. Oke, apa aja, Pak? Nah, apa aja? Yang pertama, ada yang namanya AS, istilahnya itu AS. Yang disebut AS itu adalah analisis situasi. Oke. Jadi, sebelum kita menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dan macam-macam, AS ini adalah analisis situasi untuk melihat situasi permasalahannya secara keseluruhan, secara holistik itu apa. Ya, supaya kita nanti bisa, tujuannya itu adalah untuk memilah-milah masalahnya itu jangan sampai tumpang tindih. Artinya, kemudian juga, jangan sampai masalah orang lain yang kita urusin masalah kita enggak. Itu ya, jadi, lalu nanti dalam rangka analisis situasi atau AS tadi, istilah AS tadi, untuk kita bisa nanti melihat, mana nih prioritas yang mau kita selesaikan dulu, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wawonan yang kita miliki. Gitu ya, itu istilah yang pertama AS. Yang kedua, ada istilah yang sering biasa kita gunakan di dalam Problem Solving and Decision Making ini adalah yang disebut dengan AP. AP itu singkatan dari analisis persoalan. Analisis persoalan ini adalah nanti kita mencari akar atau penyebab utama dari suatu persoalan atau masalah, yang disebut dengan istilahnya AP atau analisis persoalan. istilah yang ketiga yang sering kita gunakan itu adalah AK. AK itu singkatan dari analisis keputusan. Tugas utama analisis keputusan ini adalah dalam rangka nanti kita melakukan yang namanya analisis keputusan untuk mencari alternatif keputusan yang terbaik dari sekian banyak alternatif keputusan yang ada. itu yang disebut dengan AK. Yang terakhir, yang keempat itu adalah namanya istilahnya itu APP. APP itu adalah analisis persoalan potensial. Nah, tujuannya adalah biasanya setelah mengambil keputusan, maka pengambil keputusan yang terbaik dia akan mempertimbangkan dampak atau resiko dari suatu keputusan yang dia mau ambil tadi. Maka yang disebut dengan sebelum Anda benar-benar mengambil keputusan, perhatikan juga APP-nya, analisis persoalan potensial. Kalau saya ambil keputusan A, kira-kira ke depan ada potensi resiko apa terhadap keputusan yang mau saya ambil. Itu juga harus diantisipasi ya, Pak. Jadi disebut dengan analisis persoalan potensial. Itu istilah-istilahnya. Berarti ada empat ya, Pak? Ada empat. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang ada analisis situasi. Kok sepertinya itu sesuatu yang nggak berhubungan dalam pekerjaan di kantor nih, Pak? Kenapa kita harus melakukan analisis situasi ini, Pak? Hubungannya apa sih, Pak, dengan problem solving ini? Nah, ini dia, Mbak Eva. Jadi sebelum kita mendetailkan semua masalah, tugas dari kita melakukan analisis situasi atau istilahnya tadi AS ya, ini untuk membantu kita mengidentifikasi seluruh masalah yang ada itu apa saja sih. Supaya apa? Supaya jangan nanti kita menyelesaikan suatu masalah, ternyata itu bukan prioritas kita. Misalkan masih ada prioritas yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian, tujuan analisis situasi ini supaya nanti jangan overlap. Sementara, ini masalahnya sebenarnya, masalahnya yang perlu kita tanganin A atau B gitu kan. Nah, jadi, tujuannya, manfaatnya analisis situasi adalah ini adalah untuk memapping lah. Memapping masalah-masalah melihat dari atas, masalah-masalah yang ada ini apa saja, lalu nanti bisa kita klasifikasi supaya kita tahu, oh ini misalnya ya, klasifikasinya setelah kita melakukan analisis situasi tadi, oh ini klasifikasinya, ini masalah bagian departemen sales, ini masalah bagian departemen HRD, misalnya gitu ya, ini masalah di bagian masalah karyawan, misalnya dan sebagainya. atau ini masalah, ini level supervisor, ini level manager, ini levelnya bawah, ya itu jadi, analisis situasi itu tugasnya nanti kita bisa melihat itu semua. Kemudian kita klasifikasi dan langkah berikutnya adalah bagaimana kita nanti membuat prioritas. Itu manfaatnya, analisis situasi tadi. Oke, oke nih Pak, biasanya kalau dalam proses decision making ini, ada yang gampang, ada juga yang sulit nih ya, kira-kira kendala atau tantangan apa sih Pak, yang harus kita antisipasi, apabila, kalau ternyata problemnya itu luas sekali, misalnya problemnya banyak gitu. Betul, betul, iya sih memang ya, jadi kadang kan masalah-masalah itu banyak ya, jenisnya Eva ya, jadi ada masalah yang sifatnya kan, nggak perlu sampai mikirnya berat gitu lah ya, harusnya masalah yang sudah sehari-hari misalnya, saya mau berangkat kerja, ini mandi dulu atau makan dulu gitu ya kan, itu problem juga kadang-kadang, tapi ya nggak usah sampai gelimet gitu lah, mikirnya sampai analisis gitu gitu ya, atau pergi ke restoran misalnya kan, mau ini banyak disajikan menu, kemudian bingung ya kan, ini masalah jadinya kan, mau makan bakso atau mie ayam atau apa, misalnya nasi goreng misalnya kan, nggak sampai sebegitunya gitu kan, ya simple aja lah. Nah, kalau dia di dalam masalah yang kompleks tadi, ya itu tadi, manfaatnya analisis problem solving and decision making ini sangat membantu sekali, step by step kita akan dipandu, ya dari analisis situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, analisis persoalan potensial tadi, kalau lebih kompleks, kita harus pakai ini semua, gitu. Berarti harus pakai keempat analisa tadi ya Pak? Keempat itu tadi ya Pak ya? Benar. Terus, Bapak pernah nggak menemukan suatu problem, yang tidak ada solusinya Pak? Terus, apa sih Pak yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita harus menyikapinya? Nah, ini dia benar-benar, ya kadang-kadang, ada problem yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Diam aja. Misalnya contoh sederhananya deh, kita berada di ruangan ini misalnya, atau kita berada di gedung lantai 15, misalnya ya, tiba-tiba misalnya, mohon maaf ini misalnya ya, lantai 15 terbakar, gitu kan? Terus, apa yang mau Anda lakukan? Anda mau cari masalahnya apa? Atau apa yang mau Anda lakukan? Ya, tentu kan nggak mau cari kan, eh tunggu dulu ya, jangan kemana-mana dulu misalnya kan? Artinya, saya mau cari ini, apa penyebab kebakaran gedung ini? Kan nggak mungkin gitu. Ya, yang kita lakukan adalah, ya bagaimana supaya kita cepat selamat? Itu dulu kan? Nah, jadi, ya, tahu masalah, tapi kita kan nggak bisa ngapa-ngapain terhadap masalah, itu yang penting kita lakukan adalah, kita selamat dulu. Contoh lagi, sederhananya ya, waduh, penjualan kita tahun ini, agak susah nih, tentunya ya kan? Agak menurun, daripada tahun sebelumnya. Ya, penyebabnya apa nih? Ya, gara-gara kompetitor kita, iklannya sangat masif sekali, agresif sekali, sehingga kita kalah ini, mereka iklannya terlalu gencar. Ya, kita kan tahu kan, penyebab masalah kita, penjualan kita menurun, gara-gara kompetitor, terlalu agresif, promosor besaran, dan sebagainya. Terus, lu bisa ngapain sama kompetitor? Enggak bisa ngapain-ngapain. Iya kan? Mau bilang, eh kompetitor, jangan gitu dong, kami jadi kalah nih. Kan enggak bisa gitu. Jadi, yang bisa kita lakukan, ya sudah, beradaptasi terhadap masalah yang ada, supaya ya, kita enggak jatuh-jatuh banget. Nah, itu, kalau masalah, tidak semua masalah, itu bisa kita selesaikan sendiri. Kita tahu penyebabnya, tapi ya, mau bilang apa? Yang bisa kita lakukan adalah, cuman mengantisipasi dampak atau efek dari masalah itu terhadap kita. Itu, baik-baik. Oke, Pak, kita udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak. di sesi ini, Pak. Boleh, boleh, boleh. Pak Purba, ada pesan enggak nih, untuk sobat profesional di luar sana, terkait pentingnya kita mempelajari tentang problem solving and decision making ini? Ya, jadi, untuk sobat-sobat profesional di luar sana ya, jadi, pelajari skill problem solving and decision making ini. Apalagi kalau bagi Anda, yang baru masih mau cari kerja, atau baru masuk kerja, ingat, Anda direkrut, Anda di-hire oleh satu perusahaan, sebenarnya, dimanapun Anda bekerja, apapun pekerjaan Anda, Anda di-hire itu sebenarnya untuk problem solving and decision making. memecahkan masalah, bukan menjadi penyebab masalah. Itu sih. Itu aja, Pak. Betul. Oke. Nggak terasa nih, Pak, ini kita udah di pengunjung video hari ini, Pak. Iya, iya. Terima kasih ya, Pak, ya, untuk waktunya, kita berbagi ilmu di video hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, Pak, ya, bagi sobat profesional yang menyaksikannya. Sobat profesional, sekali lagi, jika kalian baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa di-like video ini, di-subscribe juga, agar kalian tidak tertinggalan informasi terbaru dari kami, dan di-share juga ya video ini ke sobat profesional lainnya. Dan jika kalian ingin memberikan komentar atau masukan yang positif bagi kami, boleh banget nih. Silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Bye-bye. Bye-bye.